Intro Selamat sore para netizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Dari beberapa media Mengatakan bahwa TKN Klaim Presiden Jokowi ikut Susun Kabinet Prabowo Gibran dan sejumlah kebijakan strategis Wow Dulu mengatakan begini Memilih Prabowo dan Gibran Ternyata sama halnya memilih Jokowi tiga periode Benarkah ungkapan-ungkapan seperti itu? Benar sekarang ini dengan sebuah realitas yang ada Bahkan satu sisi Kalau memang seorang Jokowi dilibatkan Untuk kabinet Prabowo Gibran Maka marwah sebagai seorang Prabowo Yang dicap sebagai macan Asia Berarti kan bisa saja Hanya jargon saja begitu kan Artinya apa? Berdiri di atas kaki sendiri Itu menunjukkan bagaimana dengan adanya Pak Prabowo misalnya terpilih menjadi Presiden Dan Gibran menjadi Wakil Presiden Ternyata juga bisa disetir oleh seorang Jokowi kok begitu Kan begitu logikanya begitu kan Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan TKN Klaim ya ini begitu kan Ya oleh TKNnya sendiri begitu Jelas begitu kan Cerita-cerita ini muncul lagi diperkuat dengan adanya spekulasi Dari anggota partai PDEP Yang menyatakan bahwa Pak Jokowi katanya begitu kan ya Ada yang mengatakan Minta tiga periode Ya untunglah Maaf ya Denis Regar kalau nggak salah yang mengatakan itu Minta tiga periode Tapi untunglah Bu Megawati menolak Karena itu tidak sesuai dengan konstitusi Nah melihat dengan realitas ini Apakah benar kalau seorang Prabowo Gibran Susunan kabinetnya Masih ya melibatkan seorang Jokowi Dalam sejumlah kebijakan strategis Bukankah Seorang Prabowo punya Harga diri Punya mentalitas yang kuat Punya gagasan yang baik Kok bisa disetir Kan begitu logikanya begitu Secara tidak langsung kan begitu kan ya Artinya Apakah masih ada intervensi sana sini Begitu Maksud saya seperti itu Begitu kan Jadi Nuansa-nuansa politik seperti ini bisa ketebak Artinya orang benar mengatakan Bahwa memilih Prabowo Gibran Sama halnya memilih Memilih Jokowi tiga perode Ya seharusnya kan Kalau sudah lengser ya lengser mereka Begitu kan Tidak perlu dengan cawi-cawi ini Tidak perlu intervensi sana sini Biarlah Prabowo dan Gibran Yang kemudian melakukan itu Prabowo Gibran sudah tahu Akan melanjutkan Apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi Kan sudah tahu Apakah Apakah masih ada intervensi sana sini Begitu kan Jadi Sampai hari ini kan Masyarakat diambang Kebingungan Begitu kan Rasanya Nampaknya Begitu kan Ya nampaknya Begitu kan Ya Hari ini sudah Sudah banyak yang Yang mengatakan bahwa Kalau memang ini terjadi Wow Ada apa Begitu kan TKN klaim Presiden Jokowi Ikut susenan Kabinet Prabowo Gibran Dan sejumlah kebijakan strategis Ya kita lihat saja Ini Indonesia darurat Pemerintah yang jujur Dan amanah Elitnya sibuk Bagi kue politik Sementara rakyatnya Sibuk antri beras Sekarang perlu Hidrisasi akhlak Untuk para pejabat negara Itu komentar-komentar Dari netizen Begitu kan Ya Bahkan ya Satu sisi ada yang Matakan Jokowi Ya Jokowi Prabowo Periode ketiga Biar nggak Ke Orba Ini komentar netizen Ngeri-ngeri banget Begitu kan Tapi saya cukup Menjadi perhatian Cukup memperhatikan Begitu kan Bahwa Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang Sudah tidak fokus Kepada dunia Pemerintahan Ya Melayani rakyat Dan sebagainya Mengapa saya katakan Seperti itu Karena di era Prabowo Gibran Kalau mereka sudah jelas Sudah pasti Ya menjadi presiden Maka kue-kue jabatan Di situ Semakin banyak Begitu kan Bisa saja Nanti ada Indikasi-indikasi Yang kemudian Tidak bagi jatah Begitu kan Tidak Tidak kebagian jatah Bisa saja Seperti itu Begitu kan Yang sangat Yang sangat disayangkan Di situ Jatah misalnya Seperti Pak Fahri Hamzah Ya Seperti Budiman Sujat Miko Terus kemudian Terus kemudian Seperti Apa namanya Nusron Wahid Begitu kan Kalau tiga orang ini Tidak dapat Jabatan yang potensial Saya kira rugi besar mereka Karena tiga hal inilah Yang kemudian Ya Yang menjadi kekuatan Di beberapa Media sosial Ya mereka Tiga ini Begitu Yang saya amati Begitu kan Ditambah lagi dengan Yusril Begitu kan Kalau empat orang ini Lalu kemudian Tidak punya jabatan Saya kira Gak tahu saya Berkata apa Begitu kan Tapi yang jelas Ya terserah mereka Saya hanya Meminta itu aja Begitu kan Ya Bahkan ya Apa sih hebatnya Kang Kayu Terkuasa diangkat Apa masih setia Katanya Semakin jelas sekarang Baru kali ini Mantan Presiden Mau ikut campur Kabinet Presiden berikutnya Bisa jadi Kemenangan Probeikut menyusun juga Makanya yang saya katakan tadi Disitu Begitu kan Kalau soal Masalah kabinet Mungkin Prabowo Lebih cerdas Dibandingkan dengan Seorang Jokowi Begitu kan Mungkin Prabowo Lebih cerdas Dibandingkan dengan Seorang Jokowi Mengapa saya katakan Seperti itu Karena nampaknya Hari ini Prabowo itu Punya gagasan Begitu kan Ya Apakah Apa yang mau dilanjutkan Apakah Yang mau dilakukan Dan sebagainya Begitu Kalau semuanya Didikti oleh seorang Jokowi Ya sama aja mereka Benarkah seperti itu Ya Seorang Prabowo itu kan Mentalitasnya Mentalitas yang Menerima apa adanya Begitu kan Saya tahu Karena 2014-2019 Saya pendukung Prabowo Pada waktu itu Begitu kan Disuruh ke sana Ya ke sana mereka Ya Saya tahu persis Begitu kan Dalam artian bahwa Kalau Pak Jokowi Minta ini Minta itu Minta ini Minta itu Ya Menurut saya pribadi Seorang Prabowo Harus Mental yang Gentleman disitu Begitu kan Ya Bukan patuh Kepada seorang Jokowi disitu Maka banyak Narasi-narasi Yang muncul hari ini Tapi Ini cukup menjadi Perhatian bagi kami Adalah Kalau kita memang Dilibatkan ya Seorang Jokowi Ya sah saja Silahkan Karena mereka yang menang Begitu kan Tapi nampaknya Hari ini Menurut saya pribadi Seorang Prabowo Harus punya jati diri Begitu kan Untuk membangun bangsa Bahkan TKN Klaim Presiden Jokowi Ikut susunan Kabinet Prabowo Gibran Dan sejumlah Kebijakan strategis Ya Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Derajat Wibowo Mengatakan Menyebutkan Presiden Jokowi Akan dilibatkan Dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran Dan penyusunan Kebijakan strategis Selainnya Namun Derajat menepis Kemungkinan Dan keterlibatan Jokowi Akan menimbulkan Matahari kembar Di pemerintahan nantinya Bahkan pengamat politik Ikran Nosa Bakti Berpandangan Pelibatan Jokowi Dalam penyusunan Kabinet Dan kebijakan Prabowo Gibran Berpotensi menimbulkan Masalah di kemudian hari Betul Bahkan bursa menteri Dan kabar Keterlibatan Jokowi Dalam penentukan kabinet Mendatang Muncul beriringan Dengan keunggulan Sementara Prabowo Gibran Versi hitung cepat Bahkan sejauh Pilpres gelar Berkali-kali Jokowi menyatakan Akan cawe-cawe Menyatakan Presiden Boleh berkempanye Dan berpihak Pada Pilpres Ya sudah Kelihatan Begitu kan Artinya Asumsi inilah Yang kemudian Diperkuat dengan Adanya Apa namanya Kelihatannya Sekarang Ini akan menjadi Kekacauan Di koalisi Prabowo Sendiri Ya tidak mungkin Partai Gerindra Akan Apa namanya Diam begitu saja Begitu kan Dan bahkan Menurut saya pribadi Akan Akan ada Indikasi-indikasi Yang kemudian Bisa saja Ada kecemburuan sosial Karena tidak bagi jabatan Mungkin satu sisi Seperti itu Karena begitu Banyak partai Yang disitu Ada partai Golkar Ada PAN Ada Gerindra Terus kemudian Ada Apa namanya Ada Demokrat Terus kemudian Partai Apa lagi ya Partai Apa lagi Saya lupa Begitu kan Banyak Partai Golora Begitu kan Pasti Ya punya strategis lah Masing-masing disitu Begitu kan Ya yang namanya Bagi-bagi jabatan Ya seperti itu Begitu kan Artinya Nuansa-nuansa Inilah masyarakat Menganggap bahwa Jati diri seorang Prabowo Tunjukkan kepada publik Bahwa Prabowo Tidak bisa disetir oleh Siapapun Begitu kan Kalau masih Ada ikut Ya Menyusun Ya kabinit Prabowo Gibran Dan sejumlah kebijakan-kebijakan Strategis Wow Sama aja Jokowi Tiga Preoda Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Kesehatan ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadi Youtube Kedari Podcast Rakyat ini